Pada suatu hari, keluarga kuda momi sedang bermain di hutan. Mereka ada enam kuda momi, kuda poni yang sedang bermain. Mereka lagi asik-asik bermain. Ada yang kejar-kejaran, ada yang loncat-loncatan, ada yang ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba ada kuda momi. Ih, kuda momi siapa itu? Matanya nggak ada. Tapi ternyata di belakang ada para harimau yang sudah siap-siap menerkam mereka. Hah? Terus mereka jadi panik. Ada, aduh aku sampai jatuh. Itu ada harimau. Harimau banyak banget. Pas mereka lihat, ternyata ada harimau. Ada macan, ada kumbang, macan kumbang. Eh, macan kumbang atau apa sih ini? Bukannya. Ternyata mereka lagi mengintai para anak-anak kuda poni. Mereka jadi kaget. Tapi kalian tahu nggak ibu kuda poni ini lagi kemana sih? Coba kira-kira yang tahu. Coba tebak lagi di mana ya ibunya mereka ya. Ternyata ibunya kuda poni itu lagi beli kotek buat kukunya loh. Dia karena abis dari salon rambutnya kan udah panjang tuh. Ekornya juga udah panjang. Mau dipotong. Tapi kebetulan ini kan lagi idul ada. Jadi si salurnya lagi tutup. Tuh, ternyata si ibunya lagi ke salon. Anak-anaknya ditinggalin. Makanya kalau ibunya pada mau pergi, anak-anaknya jangan lupa dititipin ya. Nanti kalau ada harimau kan bahaya. Atau ada culi. Aduh, aduh. Kedua poninya. Gimana? Ayo takut. Takut, takut. Ayo berlarian. Ayo berlarian. Mereka sampai jatuh. Si harimau langsung mengejar sama si singa. Ayo kalian. Aku tangkap. Aku tangkap kalian. Dan akhirnya mereka tertangkap sama si para singa-singa dan harimau. Wah, kalian, kalian aku tangkap ya. Kalian aku makan, dimakan satu-satu. Mereka jadi sedih. Oh mama, mama. Diam, kamu jangan banyak ngomong. Aku mau tangkap kalian. Aku mau makan nanti. Oh, 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 oh. Susi ini berjaga. Mereka berjaga di setiap penjuru. Ada yang di depan. Ada yang di samping. Ada yang loncat-loncat. Si ibunya belum pada datang juga. Uh, kemana ya? Ibu, ibu, ibu. Si kuda momi yang pilih udah sedih banget. Mereka, mereka udah, udah hampir-hampir pingsan tadi. Wah, ah, ah, aku masuk lagi. Aku masuk lagi. Nah, teman-teman, mereka gak bisa keluar dari penjara. Karena mereka ditungguin sama si para harimau. Sebenernya sih mereka bisa loncat keluar. Cuman karena dijagain para singa, para harimau. Jadi mereka gak bisa kemana-mana deh. Jadi nanti kita tunggu ya. Ibu kuda poninya bisa nyelamatin mereka gak ya? Nanti nonton ya setelah iklan ini ya. Tungguin ya. Jangan di skip, oke? Setelah kuda, ibu kuda poninya pulang. Hmm, kemana ya? Anak-anak aku. Mereka kok gak kelihatan. Perasaan mereka bermainnya di sini loh. Cuman ada batu-batu doang. Ada gak ya di sini ya? Eh, kalian ada yang tahu anak aku gak di mana? Di bawah pohon? Masa di bawah pohon? Bawah pohon coba. Hah? Ah, pohonnya jatuh. Tapi mereka gak ada. Coba kemana ya? Tidak berapa lalu kemudian muncullah Boboiboy. Boboiboy tiba-tiba muncul di depan kuda poni. Eh, Boboiboy. Kamu tahu anak-anak aku gak kemana? Aku gak tahu. Emang tadi anak-anaknya disimpen di mana? Aku kan tadi lagi beli utek sama ke salon. Cuman salonnya tutup. Jadi aku balik lagi. Pas aku cari-cari, anak-anak aku udah gak ada. Kira-kira kemana ya? Aku takutnya mereka diburu sama hewan-hewan yang buas. Oh, makanya kamu jangan tinggalin anak-anak kamu. Kalau kamu mau berangkat, kamu harus bawa anak-anaknya. Mereka teteknya. Iya, gak ada teteknya. Ayo, kita sekarang cari mereka. Iya. Boboiboy naik ke punggungnya. Ada teteknya. Ayo, kita cari. Setelah beberapa lama mereka mencari. Setelah mereka mencari beberapa lama, tiba-tiba di satu tempat. Oh, itu ku dia. Hah? Mereka lagi di penjara sama si singa. Sama si harimau. Sama si macan. Kita harus menyelamatkan mereka. Oh, mereka menyerang. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Awas, kamu mundur. Aku diterkam. Ah, kepala aku kemana? Coba, teman-teman. Ada yang melihat kepala aku, gak? Ah, jangan, jangan, jangan. Akhirnya si kuda poni melawan sendiri. Oh, setelah kepalanya hilang, ternyata ketemu. Oh, aku pasangin lagi ke sini. Nempel, nempel. Ayo, kita naik lagi. Kita kabur dulu. Nanti baru kita melakukan pembalasan. Kita bawa dulu, ininya, senjata. Setelah si Boboiboy-Boboiboy mendapatkan senjata, mereka kembali lagi untuk menyelamatkan anak-anak kuda poni. Hei, kalian. Kalau mau berantem, satu-satu. Baiklah, aku duluan. Aku nyerang. Eh, tadi senjatanya tiba-tiba hilang. Si harimau. Wow, wow. Aku makan kamu, ya. Oke. Ayo. Ternyata si harimau-nya dapat dikahkan dengan bola sama si Boboiboy. Hah? Hah? Kamu makanya jangan jahat sama anak-anak, ya. Makanan aku. Habisin kamu. Kamu hanya pingsan. Aku gak mau bunuh kamu. Yang penting, kamu harus taubat. Jangan berbuat jahat lagi. Ayo, siapa lagi yang berani? Hah? Hmm, dasar si harimau. Gak ada gunanya. Minggir kamu harimau. Si harimau-nya dikepinggirin. Lalu si singa mulai menerkam si Boboiboy. Hai! Langsung si senjatanya naik ke atas. Terbunuh juga si singa. Jatuh. Oh, sakit. Makanya kamu jangan jahat sama anak-anak kuda poni. Oke? Oke. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Sana, ke pinggir sekarang. Wah, ternyata tinggal sisa si macan kumbang. Kamu berani juga? Hah? Suaranya sih macan kumbang jadi berubah karena ketakutan. Aku jadi takut. Aku gak mau. Aku mau minta maaf ya, Boboiboy ya. Maafin aku. Oke. Sekarang, lepaskan anak-anak kuda poni. Hah? Baik. 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 Hei, kalian. Kalian. Sekarang kalian boleh keluar ya. Kalian boleh keluar. Tinggal loncat aja. Aku gak akan regam kamu. Aku minta maaf ya. Aku mau kabur. Eh, ternyata si macan kumbangnya takut. Mereka langsung kabur. Akhirnya anak-anak kuda poni bisa loncat-loncat. Yeay. 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 Akhirnya mereka selamat ya, teman-teman ya. Akhirnya si Boboiboy bisa menyelamatkan anak-anak kuda poni. Yang udah mau dimakan sama si harimau, si macan, sama si singa. Wah. Makanya ibu kuda poni, jangan ninggalin anak-anaknya. Terus, kalian juga anak-anak. Jangan sampai ditinggalin sama orang tuanya sendiri dan di rumah ya. Oke. Ini pesan dari ibunya kuda poni. Nanti aku janji deh. Gak akan ninggalin anak-anak aku di rumah sendirian. Aku karena kalau anak-anaknya ikut. Soalnya nanti kalau diajak, aku suka, anak-anaknya suka pengen jajan terus. Nah, makanya buat anak-anak, biar mau diajak sama ibunya, jangan jajan terus ya kalau ikut sama ibu. Biar nanti ibunya mau ngajakin kalian. Nanti kalian kalau mau ikut sama, kalian jangan jajan terus ya. Oke, 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 oke. Sampai ketidur semuanya. Bye-bye.